jumpa kembali teman-teman di Belajar Indonesia channel sekarang kita akan membahas Benda Ramadhan yang ketiga ya yang kesatu yang keduanya sudah ada di channel ini nanti teman-teman tampilannya seperti ini bagi yang mau kita akan bagikan caranya ada di durasi ketiga menit kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman langkah pertama silahkan dibuka dulu untuk Corel draw nya kita buat saja disini lembaran baru ya dengan ukuran 30 cm ke 10 cm kalau sudah disini satuannya untuk cm saja nanti untuk ukuran lebih besar tonton bisa melakukan dengan hal yang sama kita pilih CMJK dengan render resolusi 300 ini lebih besar tapi kita 300px saja dpi maksudnya setelah itu teman-teman silahkan diklik dua kali pada retangle tool seperti ini kita sudah punya satu buah retangle ya dengan ukuran yang sama dengan kampas selanjutnya kita dibuatkan gradasi disini teman-teman caranya kita bisa menggunakan interactive tool ini kita drag saja Oke seperti itu untuk warnanya kita ganti kita ganti ya disini warnanya yaitu kita ganti dulu menjadi RGB ya atau RGB kita pastikan dulu disini mohon izin teman-teman karena memang si warnanya ini sulit ya untuk derong-derong memilihnya kita saya sudah gunakan di copy saja kodenya yaitu 3e pagar ya 3e 1e 5e 5c ya seperti itu tinggal diklik saja oke seperti itu teman-teman ini kita bisa pindah kembali ke CMJK ini perbedaannya kalau CMJK dan RGB ya kalau RGB itu warnanya lebih terang karena peruntukannya untuk media media digital bukan media cetak ya nanti teman-teman bisa dipilih saja untuk jenisnya kalau sudah bagian yang putih juga sama seperti yang tadi ya kita pilih RGB dulu ini supaya lebih mudah angka-angkanya karena RGB menggunakan langsung kodenya satu deret seperti ini ada ya kalau di CMJK itu eh ada empat ya karena CMJK ya seperti itu kita lihat disini untuk CMJK ini untuk RGB kita pilih RGB dulu oke kalau sudah teman-teman sekarang kita naikkan dulu sedikit untuk warnanya ini dibuatkan lebih terang terus kita pilih disini ada mode warnanya yaitu radial ya kita drag oke seperti itu teman-teman untuk eh gradasinya dan disimpan di bagian atas Oke ini bisa digunakan mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya lagi lebih terang lagi teman-teman supaya bisa lebih kelihatannya ya untuk gradasinya seperti itu dan ini untuk gradasi yang diluarnya titiknya kita bisa dipilihkan ke sudut bagian tengah kita hilangkan disini untuk outline nya setelah itu teman-teman sekarang kita akan buat peternya caranya kita menggunakan disini ada satu buah rectangle tool ya seperti ini maaf supaya lebih mudah kita gunakan saja poligon kita isi disini ada enam ya untuk poligon seperti ini teman-teman bentuknya Oke kalau sudah ini bentuk poligon bagian yang ini kita buang saja ya seperti itu terus bagian yang ditengah disini kalau sudah teman-teman bagian node disini ya perlu ditahui teman-teman bahwa ini adalah bentuk beraturan jadi ketika kita dirubah salah satunya itu semuanya akan berubah salah satu sudutnya ya jadi nanti kita tinggal ubah salah satu sudut saja disini dan sudut yang lain bisa mengikuti ini karena ada bentuknya dalam sebuah objek ini kita buang saja klik dua kali ini juga menjadi menghilang seluruhnya seperti yang saya ke utarakan ya selanjutnya teman-teman bagian yang di pojok bagian yang sudut ini kita buat ya satu buah dua buah point seperti ini lalu bagian tengahnya ini kita buang dan di di tengah kita buatkan ada eh konflik tukup ya Oke seperti itu bisa dilihat teman-teman ini dibuat lebih tumpul ya berbeda dengan yang tadi masih lancip kalau ini sudah tumpul maka sudut yang lain juga sama seperti itu Oke setelah itu teman-teman kita perpanjang untuk bentuknya caranya ini tidak bisa digeser ya tidak bisa kita convert dulu caranya objek konflik tukup ya Oke seperti itu terus kita drag ke bawah ini baru bisa ya karena ini sudah menjadi keb atau sudah menjadi pet seperti itu bukan objek yang beraturan lagi kalau sudah teman-teman selanjutnya pada bagian ini kita diduplikat ya menggunakan window terus ada docker terus ada transformation ada Rotet ya teman-teman bisa dicek window ada docker ada transformation terus ada Rotet Oke disini pilih di tengah karena di Rotet ini kita menggunakan satuan derajat dipilih saja 50 cm seperti 45 cm kita coba di play dulu teman-teman ini sudah menjadi bergerak ya seperti teman-teman lihat seperti itu kita coba disini copy nya dimasukkan tiga ya kita apply ini sudah menjadi bentuk satu buah veteran hanya teman-teman ini terlalu lebar ya kita perkecil dulu bentuknya lalu tekan apply kembali Oke nanti eh yang lebar itu akan berpengaruh pada spesial disini yang dibuatnya di semakin kecil kita ke objeknya maka spesinya nanti akan semakin lebar bisa dilihat teman-teman itu berbeda ya dan untuk objeknya disini teman-teman barangkali nanti dengan yang dipresentasikan atau yang dibagikan itu ada sedikit sedikit berbeda ya karena ya memang ke aplikasi yang dipakainya berbeda dengan file yang dibagikan tapi Insyaallah juga kita akan bagikan Oke kalau sudah kita ganti dulu disini untuk fillnya sekitar 10 juga boleh atau 12 juga boleh ini ternyata besar ya harusnya 16 Oke kalau sudah kita perkecil teman-teman kalau diperkecil menjadi besar ya seperti ini ini kita duplikat dulu Oke setelah di duplikat bagian yang ini kita ubah menjadi outline to object ya convert outline to object kita pilih bisa dilihat ini sudah bukan lagi outline sekarang sudah menjadi objek dan kita unit well ya kalau di Corel ini itu mohon mohon izin ya bisa bicara terkadang ini merasa sedang di ilustrator atau sedang di Corel draw tapi maksudnya kesana hanya istilahnya saja yang berbeda jadi mohon dimaklumi teman-teman Oke terbawa ya terbawa lidah sekarang bagian yang ini bagian yang kita buat pattern kita ukur dulu ya mau bagaimana bentuknya disini kita berikan dulu saja warna putih supaya jelas teman-teman untuk patternnya seleksi keduanya lalu ditekan L tekan T seperti itu Oke kalau sudah teman-teman kita lakukan kembali dengan menggunakan ada disini move ya move tool ya kita duplikat kalau tadi diputar sekarang di duplikat ke sebelah kanan caranya seperti yang tadi ya diukur untuk bagian lebarnya masukkan ke dalam iya disini Oke seperti itu terus coba dulu di apply ini sudah lihat teman-teman sudah berubah ya ini berpindah berarti tinggal kita masukkan angka untuk di copy nya ya kita masukkan misalkan 20 ketika kita apply nih maka ada 20 objek kalau masih kurang teman-teman kita eh 2525 Oke ini sudah ya kita delete saja seperti itu terus yang ini supaya lebih mudah teman-teman kita combine ya jadi di combine itu seperti di grup tetapi style-nya itu nanti menjadi satu ya di combine lah selanjutnya kita ke bawah ya disini kita ke bawah masukkan angka yang sama yang ini kita kasih nol tetapi supaya dia masuk ke bawah kita tambahkan minus ya sekali lagi teman-teman kita tambahkan minus kita coba dulu eh nol dulu ya kita coba play ini sudah ke bawah teman bisa dicek terus kita masukkan jumlahnya ke bawah itu kira-kira ada berapa misalkan ada tujuh saja kita apply oh pas ternyata ada 7 pattern yang masuk ke bawah seperti itu kalau sudah kita seleksi dulu semuanya disini kita hilangkan untuk guide-nya ya Oke kita pilih semua sebentar ini supaya lebih mudah yang ini kita pilih lalu kita combine seperti itu terus bagian background kita simpan lagi di tengah pada eh objek pattern ini teman-teman kita ubah ya warnanya dengan gradasi yang ada di belakang kita bisa menggunakan ada interactive tool terus dipilih copy feel terus dipilih yang ini kita klik saja Oke ini warnanya sudah teman-teman cuman disini eh jadi transparan ya tidak kurang ya kurang kelihatan itu kita bisa memanipulasinya teman-teman sebentar bisa dilihat ini sudah ada ya memanipulasinya caranya pada bagian interactive tool yang background itu kita bisa diatur eh bisa lebih cerah seperti itu jadi kelihatan bisa bisa dilihat teman-teman oke atau bisa lebih gelap oke saran saya seperti di template yaitu lebih cerah ya oke dan yang ini bisa lebih gelap oke nanti untuk pengaturannya teman-teman bisa disesuaikan dengan selera masing-masing tetapi kurang lebih kita membuatnya seperti itu ya untuk bagian ini juga ini di setting feelnya menggunakan radial juga bisa diatur juga oke oke teman-teman kita sudah punya satu background ya sebentar sepertinya ini terlalu lebar ya untuk warna cerahnya kita turunkan oke kita lanjut memasukkan modelnya teman-teman yaitu model masjid ya ini dan pattern kita masukkan saja maaf maksud saya lentera ya bukan pattern kita masukkan saja ke korelnya seperti itu lalu bagian masjid ini kita tracing yang mau izin teman-teman ini tidak dibahas dari awal cara membuat masjidnya supaya tidak terlalu lama ya kita quick trace saja kita pilih Reduce ya tunggu beberapa saat hingga si korel itu sudah menghasil mengubah gambar bitmapnya menjadi faktor ini waktunya kadang-kadang tergantung dari komputer yang kita gunakan ya seperti itu kita drag saja ini masih gambar dan ini sudah dalam bentuk pektor selanjutnya yang ini kita and group all dulu teman-teman bisa dilihat disini warna putihnya itu tidak kita gunakan atau kita satukan saja ya kita gunakan well oke kita gunakan well kalau sudah digunakan one well sekarang kita beri dulu teman-teman disini warnanya putih saja sesuai dengan template oke ini kita duplikat dulu ya jaga-jaga kalau nanti ada kesalahan atau akan digunakan lagi Iya seperti itu teman-teman selanjutnya kita duplikat ke sebelah kanan Oke lalu kita flip ya flip flip lalu kita pindah kembali lagi ke sebelah kanan diseleksi keduanya teman-teman lalu kita grup dan ditekan P dulu ya tekan P dulu supaya ada di tengah terus turun kali ke bawah diseleksi dengan tekan B Oke kalau sudah ini saya ungroup ungroup dulu ya ungroup all terus bagian yang ini bagian yang bawah teman-teman kita satukan Oke seperti itu lalu kita di well Oke seperti yang tadi ya kita di well lagi ini sudah dan kita gunakan ada kontur ya untuk membuat emas di bagian belakangnya caranya teman-teman tinggal diklik saja diingat juga di bagian ini dipilih Outset ya kita bisa diperbesar seperti itu ini otomatis langsung memperbesar dengan terlalu besar kita pilih saja misalkan 0,2 ya kita cek dulu disini masih terlihat meruncing teman-teman dipilih ya di sini ada round corner itu jadi bentuknya itu tidak meruncing kita pilih masih terlalu tebal misalkan 1,15 ya 0 sesuai 0,15 Oke sepertinya cukup selanjutnya kita di break ya bagian ini klik kanan lalu di break Oke setelah di break seperti itu di sini kita sudah punya bisa dilihat untuk warnanya masih warna hitam kita ganti menjadi warna emas ya teman-teman warna emas itu bisa menggunakan interactive tool ya disini kita drag saja untuk warna emasnya eh kita pilih dulu disini ini biasanya warna emas itu warna identik dengan warna kuning ya dan yang ini sama kita juga bisa menggunakan air dropper kita samakan dulu warna kuningnya setelah itu kita turunkan ke warna coklat ya oke kita pilih dulu ya seperti itu warna coklat oke kalau sudah teman-teman coklatnya sepertinya harus yang lebih tua ya oke kita tarik dulu sedikit sebentar sekarang untuk warna yang lain kita gunakan interaktif tool dulu ya oke yang ini warnanya harusnya warna kuningnya lebih putih ya teman-teman oke seperti itu dan sekarang tinggal disilangkan teman-teman caranya kita bisa diklik dua kali disini ya klik dua kali oke terus kita ambil warnanya ambil dari bawah ya dari sini itu untuk warna coklat dan digunakan lagi masih masih di interactive tool klik dua kali disini terus kita ambil air dropper warnanya warna putih maksud saya bukan putih tapi keputih-putihan lah seperti itu ya silahkan dilakukan teman-teman bisa lebih banyak seperti ini ini juga bisa kita atur ini untuk warna emasnya atau teman-teman juga bisa menggunakan warna-warna yang lain ya kita kedepankan dulu ini warna emasnya lumayan ini harus di setting ya oke ini ini harusnya warna putih yang tadi bisa di klik dua kali disini oke yang ini bisa kita drag dulu iya kira-kira seperti ini teman-teman untuk warna emasnya oke sekarang kita turunkan kebawah dengan kontrol pegdown ya seperti tadi ini warna emasnya sudah ada tapi warna emasnya seperti yang teman-teman lihat disini coklat ke warna emas putih ya emas putih maksud saya kilauannya kilauannya agak putih seperti itu oke teman-teman kita sudah punya backgroundnya peternya juga sudah punya sekarang di bagian belakangnya disini kita berikan bayangan ya caranya hampir sama yang ini kita curi saja untuk warnanya bisa menggunakan gradient interactive tool yang tadi kita pilih copy-pill ya terus kita pilih disini ini ini untuk stylenya teman-teman kita pilih eh linier saja eh untuk bagian depannya yang ini bisa kita tambahkan untuk oppositenya atau kita maksudnya dihilangkan ya untuk oppositenya jadi tambah 100% itu warnanya itu menjadi berkurang oke seperti ini tidak apa-apa teman-teman eh menuju ke bagian belakang juga nanti kita akan pura klip saja semuanya sekalian ya Oke kita rapihkan dulu seperti ini jadi bayangannya maling hilang di bagian depan ini juga dibuat ya teman-teman tinggal kita klip saja Oke kita turunkan ke belakang dengan ctrl back down iya seperti itu mungkin catatan di tutorial ini ya warna emasnya itu tidak sama dengan warna emas yang ada di thumbnail ya teman-teman eh mohon maaf sebelumnya tetapi pembuatannya seperti itu nanti untuk style warna emasnya teman-teman bisa di custom ulang ya karena file ini kita akan bagikan cara pembuatannya memang kurang lebih seperti itu oke selanjutnya kita ctrl A dulu semuanya kita gunakan power clip saja biar cepat teman-teman disini ya oke kita klik dulu dua kali pada rectangle nah selanjutnya kita eh bagiannya ini ya kita turunkan saja tulis power clip pada rectangle yang tadi oke setelah itu kita edit power clipnya dulu dan kita disesuaikan sampai si objeknya itu memenuhi dari filenya kita finish Oke untuk background atau untuk eh di barna belakangnya kita sudah punya sekarang tinggal kita buat satu buah seperti yang tadi ya ini juga sama harusnya warna emas ya kita bisa ngambil yang ini kita ekstrak dulu lalu kita ungroup all dulu oke yang ini kita ambil warnanya di copy fil pada warna emas seperti itu sebentar harusnya yang ini ya kita ada interaktif tool kita copy fil pada warna emas sepertinya ada yang salah teman-teman oh iya ini belum di tracing ya tracing bitmap harusnya di quick trace dulu ya sebentar quick trace nya kita pilih yang center quick outline tracing ada low saja kita pilih low jadi bentuknya seperti ini ada yang transparan ya oke ini untuk yang sudah sekarang bisa pasti untuk dibuat style warna emasnya kita buatkan disini lalu kita pilih untuk copy fil oke ini sudah jadi teman-teman selanjutnya kita buat lagi untuk eh bintang ya ada start tool Oke kita buat saja dan juga kita akan buat eh bulan sabit ya seperti ini bulan sabitnya teman-teman lalu kita trim oke boleh yang ini kita buang dan disini tinggal dipilih teman-teman duanya lalu kita gunakan interactive tool kita gunakan copy fill dan dipilih lagi ya mohon izin teman-teman untuk tutorial kali ini memang banyak ya eh stepnya atau langkah-langkahnya jadi kita agak percepat supaya tidak terlalu menyita waktu ya selanjutnya kita buat lagi satu buah ya di sini ada rantai bisa menggunakan two point line teman-teman kita drag dulu seperti ini kita masuk objek properties kalau tidak ada kita bisa menu di window docker terus ada objek properties ya kita masukkan ada empat PT lalu pada style nya disini bisa dipilih teman-teman ya ini untuk garis putus-putusnya dan ini untuk style nya ya kita pilih round corner keduanya sepertinya ini terlalu panjang ya oke kita juga bisa disesuaikan teman-teman disini bisa ditarik seperti itu semakin setelah itu teman-teman ini sudah jadi eh file ya kita gunakan disini file lalu ada copy fill seperti yang kita melakukan hal yang sama ya dari tadi oke selanjutnya kita buat satu buah lingkaran seperti itu kita perbesar dulu dan kita tambahkan untuk ketebalannya kurang lebih empat berarti ya ini oh tiga maksud saya harusnya harusnya tiga dan kita ubah objeknya menjadi outline oke dan kita pilih kembali copy file oke jadi kita sudah punya satu buah rantai teman-teman dan satu buah eh pernak-pernik lentera ya seperti itu oke sebentar kita rapihkan dulu ditekan C saja bagian yang diatasnya yang ini kita group ya kita pasangkan pada bagian ini ada satu ya kita tekan C seperti itu untuk bintang teman-teman masih bisa di custom ya bentuk bintangnya ini biasanya saya dibagi menjadi dua ya kita pilih saja lalu dipilih trim terus kita break ya oke disini bisa dilihat teman-teman gradasinya sudah berubah ini kita kita saling berhadapan atau juga saling berbelakang juga boleh ya ini tergantung teman-teman saja yang ini juga sama tinggal kita duplikat saja simpan di pada bagian bulan terus kita rotasikan oke seperti itu oke teman-teman pada selanjutnya kita buat satu buah eh cahaya ya seperti dari emas seperti itu ini kita bisa ambil seperti yang tadi ya dari masih dari copy file disini teman-teman ini kita hilangkan outline nya dan kita buat blur ya ini kita duplikat dulu lalu diperkecil mohon izin teman-teman untuk membuat blur disini efeknya ada di blur ya di sini blur ada gaussian blur tapi harus sudah menjadi bitmap jadi kita convert dulu bitmap nya resolusinya bisa kita pilih menjadi 300 oke lalu kita pilih yang tadi sekarang sudah ada untuk gaussian blur nya teman-teman bisa di preview dulu ini ya bisa diatur oke untuk blur nya ini maksudnya untuk cahaya nya ya oke kalau sudah seperti itu nih blur nya lumayan besar ya dan kita tambahkan disini untuk konsentrasi warnanya ini juga kita kasih blur ya convert bitmap dulu lalu kita beri disini ada blur ada gaussian blur hanya ada gaussian blur ya di sini jangan terlalu blur ya kita pilih saja lebih bawah dari yang sebelumnya oke kita pilih tekan c tekan e lalu di grup ya ini disimpan di bawah teman-teman ini kita bisa perbesar dulu kita dengan di control back down ya sampai ada di bawah eh kalau sudah sekarang tinggal kita di pasangkan teman-teman saja ini kita grup ini simpan di bagian bawah seperti itu dan ini juga simpan juga teman-teman ini untuk modelnya ya ini model dari pernak periknya teman-teman bisa disesuaikan ya oke ini juga simpan disini boleh berurutan atau boleh salah satu ada boleh keduanya kita simpan di bagian ini lalu kita flipnya supaya tidak sama seperti itu atau ini juga bisa lebih kecil yaitu disesuaikan sajalah teman-teman selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsi ya di sini deskripsinya pada tutorial ini untuk deskripsinya teman-teman bisa digunakan teman-teman di sini ada tekstur ya tulis aja selamat menunaikan ibadah puasa mahraban ya ramadhan ya saya sudah siapkan teman-teman supaya tidak terlalu lama ya jadi eh disini saya hanya menjelaskan pon apa saja yang digunakan dan juga style-style nya seperti itu ya pada dasarnya semua sama saja hanya di sini bagian mahraban ya ramadhan saya menggunakan ponnya itu paci picok ya dari Google pon terus untuk yang lainnya bisa menggunakan arial dan bisa menggunakan kalibri ya standar saja ya di sini kita tekankan tutorialnya pada pembuatan background atau pada pembuatan stylenya di sini ini teman-teman ada sosial media juga itu tinggal dimasukkan saja karena mudah sekali untuk deskripsinya ini dummy ya dan catatan pada tutorial ini nanti kita akan dibagikan ya yang format AI juga yang format CDR nya juga kita akan bagikan hanya di format CDR itu warna emasnya tidak sama ya dengan yang di thumbnail tapi pembuatannya kurang lebih saya demonstrasikan seperti itu kalau di thumbnail itu warnanya yang ini ya warna emasnya jadi agak pudar kalau yang ditutorialkan ini warna emasnya pekat ya jadi agak merah-merah juga ya seperti itu oke teman-teman sepertinya itu dulu untuk tutorial kali ini mohon maaf jika teman-teman tidak mengerti jika berkenan silahkan di share mudah-mudahan ini bermanfaat teman-teman silahkan di download dan juga dibaca ketentuannya terima kasih mohon maaf bila ada gambar yang tidak sesuai atau ada langkah yang tertinggal tapi kurang lebih admin membuatnya dengan cara seperti itu pada tutorial ini di catatan ya warna untuk emasnya itu tidak sesuai seperti yang seperti yang ada di thumbnail admin tidak bermaksud apapun tapi inilah eh tutorialnya admin semampunya seperti ini oke terima kasih salam belajar Indonesia channel